Dari berlangsungnya pengambilan sumpah dan saat ini kalau kami dapat menyampaikan bahwasannya Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja meninggalkan kediaman dan masuk ke dalam mobil akan melalui ke beberapa proses lainnya. Ya, Maya dan juga saudara penonton bahwasannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun ini ya dan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta. Baik banyak pencarah yang memang sudah bersedia menunggu boleh kasih yang agak belakang suara yang mana belakang Pak Nook? Ada yang mau hadiah? Goyang doang! Rapan yang ke atas, sentaranya ke atas, kakinya ke atas, kakinya ke atas, kakinya ke atas. Oke, saya mau pilih dan pakai tomi merah. Ya, saudara penonton dari gambar yang kami terima, perjalanan Presiden terpilih Prabowo Subianto menggunakan mobil Alphard berwarna putih dengan plat Manhattan nomor 1 dan disambut serta dihantarkan sejumlah masyarakat sepanjang jalan yang memberikan ucapan selamat dan juga kemeriahan dari begitu keluar pintu di Ketanegara sampai dengan ditujuan tadi ya. Sejumlah fotografer dan juga teman-teman media pers turut mengabadikan perjalanan calon Presiden terpilih Prabowo Subianto menuju ke lokasi pelantikan. Dan saudara berdasarkan jadwal agenda pelantikan dimulai akan pukul 10 waktu Indonesia Barat dibuka oleh Ketua MPRI Ahmad Muzani dan selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka akan membacakan sumpah jabatan. Sidang paripurna itu juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nantinya Jokowi dan Ma'ruf serta Prabowo dan Gibran akan bertukar tempat duduk setelah prosesi pelantikan selesai. Lalu acara dilanjutkan dengan pidato pertama Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto selain disaksikan oleh anggota DPR RI, DPD RI, para pejabat atau tamu undangan serta masyarakat tanah air dan kegiatan ini pun juga disaksikan oleh tamu kenegaraan dari sejumlah negara-negara sahabat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan yang ada dan diharapkan memang menggunakan kendaraan umum ya Karena dari pantauan kami memang di sepanjang jalan Sudirman hingga ke MH Tamrin ini sudah dipadati oleh masyarakat yang akan nanti merayakan proses estafet kepemimpinan. Ya secara singkat kami juga menyampaikan bahwasannya Presiden ke-8 atau Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki jejak rekam atau rekam jejak karir yang cukup menginspirasi banyak pihak begitu ya. Di antaranya juga telah menerima beberapa riwayat tanda jasa. Betul tentu Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki catatan panjang dalam berkarir tidak hanya di dunia politik bisnis namun juga di karirnya militer. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Baru saja berulang tahun tiga hari kemudian gitu ya dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia yang nanti akan kita saksikan secara bersama-sama. Ayah dari Pak Prabowo bernama Sumitro Joyo Hadi Kusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan merupakan pakar ekonomi yang juga politisi pada saat itu. Dan selain itu juga melihat beberapa rekam jejak dari pendidikan yang pernah ditempu oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Elementary School Hong Kong, Victoria Institution Malaysia, International School Swiss, American School in London, United Kingdom, kemudian Akabri Malang dan beberapa catatan pendidikan lainnya. Ini dia suasana jalan raya yang turut menyambut dan menghantarkan perjalanan Presiden terpilih Prabowo Subianto menuju ke kompleks parlemen nantinya untuk menyimak dan menyampaikan seperti apa pidato pertama sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kembali mengulas profil dari Presiden ke-8 Republik Indonesia yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan keluarga dari Joyo Hadi Kusumo. Keluarga Joyo Hadi Kusumo memang memiliki kiprah yang panjang dari berbagai generasi, dari mulai perjuangan. Baik, ya, Maya sembari menantikan bagaimana suasana pelantikan dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran 20 Oktober 2024. Terima kasih. 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 dari negara-negara sahabat yang juga sudah hadir, kami juga tadi memantau sudah tiba Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah tiba di Kompleks Parlemen Jakarta. Nah, berbicara hal terkait pada hari ini, Maya dan juga Saudara, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada periode Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih telah menonton!